I am B Hey, welcome back to Bless Cinema Channel Kuma ada bang cuuk, 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 cuuk Hayo, siapa disini yang masih ingat dengan layan emang Queen dan Mater? Nah, kalau di film sebelumnya layan emang Queen dan Mater sudah berpetualang bersama Kini dua sekawan itu akan kembali melanjutkan petualangannya lewat serial animasi spin-off 9 episode berjujul Cars on the Road Cars on the Road rilisan tahun 2022 ini akan mengisahkan tentang perjalanan layan emang Queen dan Mater menuju ke arah timur dari Radiator Springs Melintasi berbagai negara untuk menghadiri pernikahan saudara perempuannya Mater Wah, seseru apa sih petualangan mereka? So, gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Film ini dimulai oleh McQueen yang dengan gembira menikmati liburannya di Radiator Springs Walaupun sedang libur balapan, tapi dia masih saja menguji kecepatan berkendaranya sampai tiba-tiba Mater datang mengagetkannya Ternyata dia ingin memberitahu McQueen bahwa dirinya akan pergi meninggalkan kota selama beberapa hari Untuk menghadiri pernikahan saudara perempuannya yang bernama Meto Mendengar kabar itu, McQueen cukup terkejut, pasalnya dia baru tahu kalau teman karibnya ini ternyata punya saudara perempuan Teman-teman Radiator Springs juga sama terkejutnya, karena selama mereka berteman, Mater tidak pernah menyinggung soal keluarganya sama sekali Karena sudah sangat lama Mater tidak pernah pulang ke rumah, teman-teman beranggapan kalau Mater pasti sudah merindukan saudaranya itu Apalagi pertemuan keluarga adalah hal yang penting dilakukan Tapi anehnya, Mater malah bimbang Mater bilang dirinya dan Meto ini punya hubungan yang kurang akur Alhasil Mater bingung apakah dia harus pergi ke sana atau tidak usah saja Namun, karena menghadiri pernikahan saudara sendiri adalah hal yang harus dilakukan McQueen bilang dia harus pergi dan nanti dirinya akan ikut menemani dengan trailer Mac yang akan mengantarkan mereka Melihat sahabatnya bersedia untuk menemani, Mater pun sangat senang Tapi menurutnya, lebih baik lagi kalau mereka tidak usah melibatkan Mac dalam perjalanan ini Sebab menurutnya, bukan trip menyenangkan namanya kalau mereka cuma berdiam diri di dalam trailer Jadi, agar perjalanan ini terasa sangat terkesan, Mater mengajak McQueen untuk berkendara sendiri Menikmati pemandangan, berkenalan dengan taman baru, mengunjungi tempat-tempat yang keren dan masih banyak lagi Singkat cerita, perjalanan pun dimulai Ketika McQueen dan Mater sedang membicarakan tentang Meto Tiba-tiba Mater kaget karena melihat dinosaurus ada di pinggir jalan Ternyata itu hanyalah patung dari taman dinosaurus Dan karena McQueen ini sangat tertarik serta paham akan dinosaurus Dia pun mengajak Mater untuk ngapir dan melihat isi tempat tersebut Di dalam sana, McQueen langsung menunjukkan beberapa dinosaurus yang dia tahu Lalu lanjut mendengar penjelasan dari seorang pemandu wisata Walaupun Mater terlihat bosan mendengarkannya Nah, di tengah-tengah penjelasan itu Karena bosan, Mater pun tertidur lalu bermimpi hidup di zaman purba Pada mimpi itu, Mater melihat McQueen hampir dilahap oleh T-Rex Dan untungnya, Mater berhasil membebaskannya lalu segera kabur dari sana Tapi tidak lama kemudian datang satu yang lebih besar yaitu Spino Rex Kali ini, Mater gagal menyelamatkan McQueen Dia ikut terjatuh ke dalam jurang bersama dua dinosaurus itu Dan tiba-tiba Mater pun terbangun dari tidurnya Setelah cukup bersenang-senang di taman dinosaurus McQueen dan Mater kembali melanjutkan perjalanan Di dalam perjalanan itu, tiba-tiba Mater merasa kalau akan turun hujan lebat Hal itu bisa dia ketahui karena persendianya yang berkarat bisa merasakannya Tapi karena di hari itu langit tampak terang-benderang McQueen pun tidak percaya Namun ternyata Dengan terpaksa, keduanya memutuskan untuk menginap semalam di sebuah motel menyeramkan Awalnya, Mater terlihat enggan untuk masuk Karena motel yang semua petugasnya terlihat sangat menyeramkan Tapi karena McQueen berusaha menyakinkannya kalau tidak ada yang perlu dikhawatirkan Mater pun terpaksa menarasa takutnya sampai kemudian dia tertidur Kalau tadi McQueen terlihat baik-baik aja Sebenarnya dia juga merasakan ketakutan yang sama, cok Bahkan dirinya tidak bisa tidur karena mendengar suara-suara yang aneh dari motel tersebut Lalu, karena mendengar seseorang memanggil namanya dan penasaran McQueen pun keluar dari kamar dan berusaha mencari sumber suara itu Setelah dicari-cari, ternyata suara itu berasal dari dua mobil hantu Lisa and Louise Sontak McQueen pun kabur dari lorong itu dan berusaha kembali ke kamar Tapi dalam sekejap, hantu-hantu yang lain bermunculan lalu ikut mengganggu McQueen Yang paling menegangkan adalah ketika McQueen dikejar-kejar oleh Red Rod Dia bahkan seperti masuk ke dunia lain yang membuat ketakutannya semakin menjadi-jadi Untunglah McQueen mampu mencari jalan keluar hingga sampai ke kamarnya Tapi baru saja McQueen ingin beristirahat karena kelelahan Tiba-tiba pagi tiba dan mereka harus segera melanjutkan perjalanan Di perjalanan selanjutnya, karena terlalu asing mengobrol Mereka tidak sadar kalau kini mereka masuk ke dataran garam Mereka kira tempat itu sepi Makanya McQueen dan Mater menggunakannya untuk balapan Tapi tidak lama kemudian mereka mendengar suara aneh yang ternyata Tidak disangka-sangka, tempat tersebut adalah arena balapan kecepatan darat Di mana para pembalap akan berusaha membuat rekor tercepat mereka agar bisa menang Karena baru pertama kalinya melihat balapan seperti ini dan merasa tertarik Mater pun langsung menghampiri salah satu teknisi untuk memodifikasi tubuhnya Agar dia bisa mengikuti balap kecepatan itu juga Lalu karena McQueen tahu resiko dari balapan ini sangat mengerikan Dia pun melarang Mater untuk melakukannya Tapi sayangnya, tekad Mater sudah bulat Dia akan tetap dimodifikasi dan akan tetap mengikuti perlombaan tersebut Singkat cerita, setelah dimodifikasi, Mater pun langsung memulai balapannya Sementara di belakang, McQueen berusaha mengikuti Mater karena takut Mater kenapa-napa Lalu, karena berhasil mencetek rekor demi rekor Mater yang ketagihan pun langsung menggunakan batas maksimumnya Membuat semua komponen di mobilnya terlepas hingga tiba-tiba dia masuk ke alam bawah sadar Di alam itu, Mater bertemu dengan Speed Demon Mobil malaikat yang akan mengantarkan Mater ke kehidupan selanjutnya Menyadari kalau dirinya akan dibawa ke surga Mater pun akhirnya sadar kalau balapan ini sangat berbahaya Jadi, sebelum dia pergi, Mater meminta izin kepada Speed Demon untuk berpamitan kepada McQueen terlebih dahulu Tapi, ketika sudah diizinkan, ternyata juga Mater malah kabur dan berusaha untuk kembali masuk ke dalam tubuhnya Setelah balapan itu selesai, Mater yang tahu kalau McQueen sangat mengkhawatirkannya pun terlihat begitu senang Tapi, di waktu yang sama, beberapa teknisi datang Mereka berebut untuk mengajak Mater masuk ke dalam timnya karena Mater berhasil membuat rekor terbaru Namun, karena Mater tidak ingin mati dua kali, dia dan McQueen pun kabur dari sana dan kembali melanjutkan perjalanan Di malam harinya, saat mereka beristirahat di sebuah hutan, Mater bertemu dengan sekelompok peneliti Karena Mater ini adalah truk yang sangat ramah, dia pun mengajak sekelompok peneliti ini untuk menikmati api unggun bersama Dan diketahuilah kalau mereka sedang dalam misi mencari Bigfoot yang sering menampakkan diri di hutan gunung tersebut Karena Bigfoot merupakan makhluk langka dan diduga makhluk yang berbahaya, para peneliti itu mengajak McQueen untuk mencarinya bersama-sama Dalam pencarian ini, McQueen yang merasa terpaksa melaju dengan sangat pelan sampai tidak sadar dirinya sudah tertinggal oleh rombongan Karena sendirian di tempat yang gelap dan sepi, McQueen pun mulai merasa ketakutan Apalagi ketika tiba-tiba muncul monster dari balik pepohonan yang diduga dialah Bigfoot Dengan secepat mungkin, McQueen pun kabur dari sana dan tidak sengaja menjatuhkan lampunya Alhasil, ketika McQueen akan menghindari si Bigfoot yang berhasil menghalangi jalan McQueen yang tidak bisa melihat sekitar dengan jelas menabrak batang pohon hingga pingsan seketika Ketika McQueen terbangun, dirinya sudah dalam keadaan terikat di dalam sebuah pondok Tapi di sini, akhirnya dia tahu kalau monster yang tadi ia kira Bigfoot ternyata hanya truk monster bernama Evie Kenapa diculuki sebagai monster? Karena dulu ketika Evie bekerja sebagai pemain sirkus, Evie tidak sengaja menginjak salah satu mobil hingga remuk menggunakan kakinya yang besar Maka dari itu, banyak mobil memanggilnya dengan sebutan truk monster Lalu, tepat setelah Evie menjelaskan tentang jati dirinya, tiba-tiba Mater datang dan ingin menangkap Evie Tapi, karena dia tidak punya keahlian menangkap monster, Mater pun langsung diikat oleh Evie sama seperti McQueen Evie kemudian berbincang dengan mereka berdua dan mengetahui kalau McQueen dan Mater ini bukan bagian dari para peneliti itu yang faktanya sudah membuat Evie tidak nyaman Lalu, karena Evie ingin hidup tenang, mereka pun mulai menyusun rencana agar para peneliti itu pergi dari hutan Tepat di malam harinya, rencana itu pun langsung dilakukan dan ternyata sangat mudah menjebak para peneliti itu, cok Dan menggunakan kostum alien masing-masing, Evie, McQueen, dan Mater berusaha menakon-takuti para peneliti itu hingga mereka lari kocar kacir Nah, karena sekarang hutan sudah kembali aman dan tenang, McQueen dan Mater pun pamit untuk melanjutkan perjalanan Tapi, baru saja mereka berangkat, tiba-tiba Evie menghampiri mereka lagi dan meminta izin untuk ikut dalam perjalanan itu juga Walaupun sepanjang jalan mereka hanya melihat ladang jagung, tapi Evie terlihat sangat senang Pasalnya, karena dia sudah cukup lama menyendiri di hutan, maka dari itu, walaupun hanya melihat langit dan ladang, Evie menyebutnya sebagai pengalaman baru yang sangat menyenangkan Namun, tidak lama kemudian, Evie malah melihat sebuah sirkus keliling Karena dulunya Evie bekerja sebagai pemain sirkus, Evie pun dengan semangat datang ke tempat itu tanpa tahu kalau McQueen punya ketakutan terhadap badut Demi membuat Evie senang, McQueen pun terpaksa menahan ketakutannya dan ikut menyaksikan pertunjukan itu Lalu, setelah beberapa atraksi ditunjukkan, pembawa acara meminta salah satu dari mereka untuk naik ke panggung Awalnya, Metter lah yang menawarkan diri, tapi ternyata para badut itu lebih tertarik kepada Evie Dimana mereka meminta Evie untuk melakukan lompatan jauh melewati beberapa mobil badut Mengingat cerita Evie kemarin malam, McQueen dan Metter khawatir kalau Evie akan gagal untuk yang kedua kalinya Tapi ternyata... Melihat hal luar biasa yang berhasil dilakukan oleh Evie, McQueen dan Metter sangat senang dan bangga Tapi ketika mendengar Evie akan bergabung dengan tim sirkus itu, dengan kata lain mereka harus berpisah McQueen pun cukup sedih dan terpaksa mengucapkan selamat tinggal karena harus terus melanjutkan perjalanan Di keesokan paginya, saat Metter dan McQueen melaju santai menikmati perjalanan, tiba-tiba sebuah truk lewat Melihat begitu gagahnya truk tersebut, Metter pun berkata kalau dia ingin menjadi truk sungguhan seperti truk itu Karena sudah cukup lama menampu perjalanan, mereka pun mampir di sebuah rest area yang dipenuhi oleh truk Di sana McQueen pun izin untuk melihat isi toko barangkali ada benda yang ingin dia beli Sedangkan Metter menunggu di luar Awalnya semua terlihat biasa saja, tapi tiba-tiba Metter mendengar ada yang memanggilnya dengan sebutan truk Lalu setelah itu, para truknya ada di sana tiba-tiba mengajaknya untuk menyanyi bersama Ternyata cok itu adalah sebuah lagu dan kode yang hanya para truklah yang mengerti Dan sejak hari itu, Metter pun jadi yakin kalau dirinya ini memanglah sebuah truk Di perjalanan berikutnya, McQueen dan Metter kembali menemukan hal baru lagi Di mana mereka melihat pembuatan film fiksi ilmiah zombie Karena McQueen terkenal sebagai pembalap profesional, beberapa kru di sana pun langsung mengenalinya Bahkan mengajaknya untuk bermain film menggantikan salah satu pemain yang tidak bisa hadir Karena tidak pernah bermain film sebelumnya, tentu saja McQueen sangat senang Tapi ketika syutingnya mulai, Pak Sutradara malah tidak suka kepada McQueen karena McQueen sangat buruk dalam berakting Gagal melakukan akting dengan baik, McQueen pun jadi burung dan Metter datang untuk menghiburnya Tapi dari sikap konyolnya ini, Metter malah ditawarin untuk bermain film Dan ternyata Metter berhasil membuat sutradara terpukau kepadanya Melihat Metter selalu mendapatkan tawaran film, salah satunya menjadi Presiden Amerika McQueen pun mulai cemburu Di malam harinya, McQueen pun langsung mengutarkan kecemburuannya itu Dan tebak apa yang dikatakan oleh Metter Metter bilang kalau McQueen sudah menguasai banyak bidang Maka dari itu, kini saatnya McQueen menyisakan kesempatan kepada orang lain Salah satunya kepada Metter di bidang aktingnya Setelah sadar kalau McQueen tidak boleh seraka McQueen pun kembali mendukung Metter untuk mengajutkan syutingnya Tapi ketika mereka tiba di lokasi syuting Tempat itu sudah berubah karena proses syuting dihentikan Dan diganti oleh acara musikal yang akan diisi oleh Evie sebagai peran utamanya Melihat karir Evie semakin menanjak McQueen dan Metter sangat senang Tapi lagi-lagi mereka tidak bisa berlama-lama Karena hari pernikahan saudara Metter sebentar lagi akan dilaksanakan Pada perjalanan kali ini, McQueen dan Metter berdebat karena salah mengambil arah jalan Nah, di tengah-tengah perdebatan itu Tiba-tiba Metter melihat sekumpulan mobil sedang berkemah Tapi ketika sekumpulan mobil pang menyergap mereka dari belakang Diketahuilah bahwa yang ada di depan sana bukan perkemahan Melainkan kemparan mobil pang yang sangat kejam Setelah dipertemukan oleh pimpinan geng pang ini McQueen dan Metter dipaksa untuk bertanding di ThunderCon Keduanya dipaksa untuk melakukan pertempuran mematikan Dimana mereka harus saling membunuh sambil menghindari jebakan Namun, Cok, belum sempat mereka menyelesaikan pertandingan itu McQueen dan Metter dipaksa untuk ikut berperang dengan sekumpulan mobil listrik Yang diketahui menjadi musuh mobil pang Karena tidak ingin ada peperangan McQueen dan Metter pun berusaha untuk menambahkan mereka Awalnya sih memang berhasil Tapi ketika salah satu mobil pang secara tidak sengaja menyerang Perang sengit itu pun akhirnya terjadi juga Untunglah McQueen dan Metter berhasil kabur dari kerusuhan itu Diikuti oleh salah satu mobil pang lemah bernama Jeremy Mereka pun memilih untuk bersembunyi di salah satu pemberhentian Namun, ketika mereka sedang bersantai Sekelompok mobil listrik dan mobil pang datang Yang entah kenapa dan entah bagaimana Kini mereka sudah berdamai Setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang Dan mengalami berbagai pengalaman tidak terduga Akhirnya McQueen dan Metter sampai juga di acara pernikahan Metter Dan baru diketahui lah Kalau sebenarnya Metter ini adalah keturunan bangsawan Ketika mereka memasuki tempat itu Tidak diduga juga McQueen akan bertemu dengan anak didiknya yaitu Cruz Yang ternyata dia adalah sepupu dari calon pengantin prianya Nah tidak lama setelah itu Datanglah Meto yang menyambut kedatangan Metter Tapi ternyata Meto ini bukan pribadi yang baik Cok Karena baru ketemu aja Dia langsung mengukit masa lalu Hingga membuat Metter sangat geram Akhirnya terjadilah persaingan sengit antar keduanya Tantangan demi tantangan pun mereka lalui Dan ternyata hasilnya seri Tapi saat pertandingan terakhir Dilakukan Metter kalah sehingga Meto menjadi pemenangnya Tidak terima dengan kemenangan saudarinya itu Metter kembali mengajak Meto bertengkar Sampai kemudian Cruz melarai dan mengajak keduanya Untuk terapi keluarga Ternyata terapi yang diberikan oleh Cruz itu Berhasil membuat dua saudara tersebut berdamai Dan pernikahan Meto pun akhirnya bisa segera dilaksanakan Namun sialnya Karena sudah menunggu cukup lama Papang hulu yang marah pun batal menikahkan Meto dan Meto lalu pergi dari sana Tapi untunglah Cruz adalah mobil yang serba bisa Makanya dia langsung mengambil posisi sebagai penghulu Dan segera menikahkan sepupunya dengan Meto Setelah cara pernikahan itu berlangsung dengan sangat lancar McQueen dan Meto pun langsung pamit pulang kepada Cruz Awalnya McQueen berniat pulang menggunakan pesawat saja Tapi setelah berbagai pengalaman menakjubkan sudah ia lewati bersama Meto McQueen pun langsung mengurungkan niatnya dan akan pulang bersama sahabatnya saja Lalu film pun berakhir Terima kasih telah menonton!